Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ova Isi Risi Berlian di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya tentang jenis kertas apa sih yang dibutuhkan untuk membuat pola besar jadi sebelum membuat baju otomatis terutama ini penyihit-penyihit semula yang baru belajar menjahit itu harus membuat pola terlebih dahulu nah disini tuh kertas apa sih yang cocok kita gunakan untuk menggambar pola itu tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir mau baru aja nonton video saya silahkan like comment dan subscribe video saya mudah-mudahan channel saya cepat berkembang dan mudah-mudahan baru pas lalu bermanfaat buat ke teman-teman semuanya gitu ya Nah disini nah sebagai penjahit pemula tentunya tidak lepas dari membuat pola buat teman-teman yang baru belajar jahit dan baru mulai usaha jahit tentunya harus mempersiapkan kertas-kertas untuk pembuatan pola karena pembuatan pola setelah mengukur kita harus membuat pola dulu pastikan ukurannya udah tepat kita gambar otomatis polanya harus tepat nah untuk media apa sih yang cocok mungkin teman-teman udah tahu ya ada yang koran kah apa kertas sampul kah atau kertas eh yang semacam kertas buram atau kertas koran ya nih kalau bu buram itu kan ukurannya cuma HVS ya tapi kalau kertas koran itu tertanya sama dengan kertas buram tapi ukurannya lebih lebar lebih lebar ya lebih panjang lebih lebar seperti ini nih untuk membuat pola ukuran kelas satu banding satu atau ukuran sebenarnya pakai cm gitu ya Nah sebelum memotong pola eh memotong kain otomatis teman-teman semua harus membuat pola polanya harus dicek apakah udah sesuai dengan ukuran sesuai ukuran yang telah kita ambil atau enggak jadi kita harus membuat pola dan di dalam pola itu harus jelas ukurannya harus garis-garisnya harus jelas Nah ada teman-teman yang membuat pola juga pakai kertas koran ini ya memanfaatkan barang-barang bekas kayak gini ini enggak salah ini benar semuanya benar pakai kertas kertas koran benar pakai kertas sampul kertas merang juga benar semuanya benar nah untuk penjahit pemula baru aja yang buka jahitan pemula sebaiknya jangan menggunakan kertas koran media digunakan untuk menggambar pola kenapa karena di koran ini kan ada tulisannya banyak kayak gini nah nanti ini kita rancu dalam arti rancu itu kurang jelas gitu ya jadi karena ini kan ada garis juga kan nah jadi gambar polanya itu bisa kurang jelas bahkan mungkin banyak juga sih ya kita lihat koran dan membuat pola di koran kadang kurang namanya kurang konsentrasi kenapa karena mungkin pas setenggaris ada berita yang bagus ada ada gambar artisnya ada berita-berita malah waktu kita otomatis pertama udah nggak konsentrasi yang kedua kita itu bisa waktunya bisa tersita membaca koran gitu ya jadi saya harapkan teman-teman yang belajar pola dan menggambar pola penjahit awal-awal lah ya jangan menggunakan pola jangan menggunakan koran untuk menggambar pola karena disitu itu kalau kita enggak konsentrasi sangat konsentrasi karena banyak nih penuh tulisan ini jadi garisnya kurang ceroh atau kurang jelas yang kedua ada malah berita yang menarik di koran kita baca jadi kita membuang waktu jadi waktu kita lama buat pola karena tersita membaca berita yang jelas koran dan garis-garisnya pun nanti kadang membingungkan nggak jelas kalau korannya ya kalau gambarnya karena ada tulisan ada bergaris kita tumpangin lagi gambar pola yang ada ukurannya ada keterangannya jadi kurang jelas harapkan untuk penyait-penyait pemula yang baru belajar itu menghindari kertas koran untuk menggambar pola tapi kalau udah kesana udah mahir udah terbiasa kayak gitu itu boleh pakai koran soalnya ini sama aja untuk pengkhidmatan efisiensi biaya produksi boleh-boleh aja cuman kalau lebih baiknya nih ya saya sarangan terutama pakai bagi teman-teman yang baru penyait pemula itu gunakanlah kertas yang kosong nah kertas yang kosong itu bisa didapat nih nih boleh memakai kertas nih kertas merang ini kertas sampul ya yang warnanya coklat nih mungkin sekarang harganya sekitar 2.000 ya ini bisa didapat kayak gini ini dan bergaris juga ada alurnya ya ini gambar polanya nah ini kan garis-garis disini bisa kelihatan kelihatan jelas nanti kalau membuat pola kurang jelas buat pola dan keliruan nih kelihatan jelas ya karena enggak ada tulisan enggak ada apa namanya nih jelas ya enggak ada tulisan dan enggak ada garisan dan ini polos gitu loh jadi kelihatan langsung polanya tapi kalau di koran itu nanti kelihatan pemandangan pemandangan tulisannya gitu jadi kita ngelihatnya itu polanya itu enggak jelas gitu loh enggak ganggu konsentrasi kita ganggu pemandangan jadi polanya itu kelihatan kurang jelas karena tulisan ditumpangin garisan dan tulisan kayak gini nah lebih jelasnya kayak gini nah nih kan kalau ada kekeliruan kan bisa kita hapus tapi kalau di koran itu ruwet-ruwet ya karena udah emang ada udah bercorak kertasnya itu udah bertulisan gitu ya nah seandainya kertas sampul ini apa namanya susah didapat bisa menggunakan kertas korannya gini nih ukurannya sama kurang lebih dengan kertas sampul atau merang tadi juga polos ini lebih cepat ya nih misalnya lebih cepat nih ditulisin kayak gini ya Nah itu aja teman-teman video dari saya kali ini membahas tentang kertas jadi untuk penjahit pemula saya sarankan untuk kertas yang polos polos dan polos dan ukurannya lebar kayak kertas sampul atau kertas burang dan dihindari sambung untuk menyambung karena kalau menyambung nanti enggak pas jadi bisa otomatis polanya juga garisnya ukurannya pun kadang menceng atau enggak kalau sambungannya enggak lurus nanti otomatis juga mempengaruhi pada ketepatan pola juga nah sedangkan kertas koran bisa kita gunakan nanti kalau kita udah emang udah apa namanya udah mahir banget ya jadi menggunakan kertas koran bisa kita gunakan untuk membuat pola karena kalau awal belajar itu harus kelihatan cepat harus jelas bener-bener garisnya tapi kalau mengangkat sekurang kan kita rancu kita bisa jadi malah mengganggu konsentrasi kita itu sekedar sharing dari saya teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya seharapkan bagi penjahit-penjahit pemula tetap berusaha berdaya juang tinggi Insya Allah nanti sukses kiranya cukup sekian dulu sharing dari saya mudah-mudahan bermanfaat tapi jangan lupa like comment dan subscribe dan juga share buat teman-teman semoga barokah bermanfaat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati